Jangan terlalu cintai dong Iya, aduh Golofnya tadi beberapa Sampai 2 jam aku main golof Sombong banget Main golofnya ditisu-tisuin Neng, jangan pake tisu, kanebo Iya Gak apa-apa kamu ya Cong, obat kolesterol udah diminum Eh, 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 jangan sembarangan ya Aku juga orang yang sehat Dok, aku mau nanya nih dok Aku sama mantan aku dibawain kopi, aku gak mau minum Karena aku nih kadang kalo Ngopi suka Tenggorokan, sakit, terus Asam lambung gitu dok Sayang, aku boleh ngejawab gak sayang Boleh, boleh Baik, ya, silahkan Mantannya tadi yang bawain kopi Jadi kopi itu sebenernya Boleh-boleh aja Asal dosisnya paling banyak 300-400 gram per hari Ya, dan kopi itu Bagus ya Buat tubuh kita Ya, dia juga Buat diet juga bisa Kemudian juga kopi juga bisa untuk Kalo pagi-pagi kita minum kopi tuh Kerjanya lebih semangat Karena efek dari kafe ini itu Membuat kita Lebih mudah beraktifitas Ya, kedua Dia juga bisa membantu Membakar kalori Jadi beberapa orang yang minum kopi Kemudian nasinya sedikit Dia lebih kurus Ya, kemudian yang ketiga Juga yang harus diperhatikan Kopi juga bisa mencegah Berbagai macam penyakit Ya, terutama penyakit diabetes Asal dosisnya Tepat Pas Nanti kamu bikin aku kopi ya Boleh Kemudian Ya, yang keempat Mau pake susu gak? Boleh Boleh pake susu Kamu sih pake apa juga pasti enak Nah Kemudian Yang keempat Ya, itu juga Kopi juga bisa dipake Untuk Anak-anak bisa pake Boleh Ya, asal dosisnya Hanya 50 gram Itu juga membuat anak Lebih semangat Hanya jangan diminum pada Mau tidur malam hari Biasanya dia akan mengakibatkan Kegelisahan Jadi gak bisa tidur Jadi gak bisa tidur Seperti itu Oh, gitu dong Dok, jadi saya kan punya GERD nih Iya Kalau minum kopi hitam tuh Biasanya gak kenapa-napa Tapi kalau misalnya Saya tambahin susu itu Suka rada-rada pusing Itu kenapa? Jadi GERD itu Bukan karena kopinya Apa itu? Tetapi karena susunya yang kamu minum Oh, oh Memang beberapa yang parah banget ya Ya, kopi itu memang kena kelambung juga Iya, iya, oke Dan kena kelambung Menimbulkan asam Kemudian naik ke atas Timbulah GERD Ya, tetapi biasanya Susunya juga Iya Jadi sebaiknya kalau yang penyakit lambung GERD lebih baik Gak usah pakai kopi Lebih baik minum air putih Jauh lebih sehat Iya, kalau enggak kopinya Kamu yang minum Susunya buat aku Yeaaah Tessanti Aku dari tadi kelihatin Tessanti Ini mesra banget kan Sama dokter Boyka Tessanti tuh kenapa sih Gak mau sama yang lebih muda Aku tahu sih Kalau sama yang lebih muda itu Lebih sering bikin sakit hati Iya, betul Tapi aku kasih tahu Kalau sama yang lebih tua Bikin sakit mata Terima kasih Terima kasih Terima kasih